anwar cepetan tungguin dong guys aku senang banget karena hari ini aku landing di Bogor ya jadi sekarang kita lagi ada di jalan dokter Andi hakim nasution konon katanya disini ada sebuah tempat kecil bukan hantu gila gue bakal gitu jadi gue aneh banget tempatnya aku penasaran coba ya Hai ibu iiiih ada yang lagi ngulek guys bener aku udah ngeliat ngulek rasanya pengen atal pengen ngegulek boleh ngikutin gulek agak lihat deh sambil kecombrang Oh ini enak banget ya Allah aromanya wangi banget guys Gusti ini penglarisnya guys Bu siapin ya Bu ya aku mau makan ya Bu ya siap ya Bu kita tunggu di ruang tunggu ya makasih ya bikin lapar lapar terus masih di Bogor nih guys aku sama Inces mau explore makanan Bogor yang udah dikenal banyak orang tapi konsep dari dulu sampai sekarang tuh agak berubah-berubah guys nasi timbel M11 konsepnya memang homie banget gak sih guys kayak kalau kesini ingetnya lagi makan di rumah sama mama ya kan dan disini tuh setiap harinya ramai pengunjung tapi uniknya disini tuh emang gak ada pelang nama tempatnya memang konsepnya dari mulut ke mulut aja fiksi aku penasaran kita langsung aja yuk Cus yang datang kesini udah pasti pesennya nasi timbelnya guys konon pada zaman dulu nasi timbel adalah bekal makanan yang dibawa petani untuk makan siang di sawah bekal isinya nasi yang dibungkus oleh daun pisang guys sampai sekarang banyak yang masih mempertahankan ciri khas budaya ini salah salah satunya nasi timbel M11 nah nasi timbel ya cocoknya dengan ayam serundeng empal serundeng dan tahu tempe guys kita cemplung-cemplung ke minyak panas alias goreng hingga matang ya guys kalau udah ya tinggal angkat dong sayur asemnya wuuh seger banget kelihatannya enak banget seger murni disasi sumpah ini wah sumpah bener warna aku tuh udah banget tau gak minum cincow jadi sekarang kita tiba guys salah satu tempat nongkrong anak-anak girl kampus di Bogor yang terkenal itu di sebelahnya banyak banget anak kampus baru makan kemari makannya kemari ini kita lagi ada di nasi timbel M11 nah selanjutnya kita mau makan api coba aduare tayo oncom gud kusni iya oncom sayur asem edun ada nasi timbel empal boleh kali ya katanya empalnya endol iya karena memang ini adalah signature dishnya lihat guys ini empalnya bubunya tuh bubuk kelapanya banyak lihat guys tuh sampe emang kerut ayo wah empalnya lembut banget serundengnya manis dan enak ini empal-empal orang Sunda begini nih guys ya manis legit ya kan war manis legit gurih terus serundengnya juga agak kering yang kayak orang padang ya ya betul dia lebih basah henyeng henyeng sama deh aduuuh gusni ya daging terapur banget guys ya cobain nih ya pakai nasi ya guys ini aja beda sama empal yang biasanya di kepepepec dulu ya kan empuknya sempur-empuknya empal aku pakai oncom juga ya ini pakai ini berkememunu tuh tuh biber kan ya nih oncomnya guys ini kayak makan di rumah bayi sendiri gitu ya iya jadi yang amin banget kan betul nggak mau kulang dia mau him makan aja ini bismillahirrohmanirrohim udah kita lagi ya nyak Dan aku cobain pake nasi dan oncomnya nih Wow, endol banget guys Ini sih baru ancaman guys Udah lama banget aku gak makan Sajian oncom Dipakein lenca Seendol ini Edun siamannya Geledag Ini mah guys Nga geledag Nga helai Ini mah Pakein sambal kecomrangnya Oh sambal ini ya Sambal apa namanya aku lupa ini Mana? Sambal tarasi Nih sambal kecomrangnya Kayaknya gue ngelalap orang Nahun, kayak daun popohan Pakein sambal honjek na Tong hilak iu na empal na Cocol ke na koncom na Dedet ke dorong kusangu guys ya Emangnya helai langsung Tunduh nunutan manisianya Oh lagi nyindir ya Oh yang golek loh Bismillahirrohmanirrohim Sambal terasinya Ngehiyeng banget di menurut aku guys Gak tau lagi dia Ngehablak banget rasanya Anugusti Anuari Kombinasi yang sempurna Antara daun popohan itu kan ada rasanya ya Kayak hampir kayak Daun-daun mint gitu Ketambah dengan aroma honjek Yang bener-bener enak banget Ayo Ya suben Sambal terasinya ancaman banget guys Gak cuman pedes ya Tapi ada rasa gurih-gurihnya Salah asem banget Gila enak banget Ini demi apapun Kayak sambal Ser asemnya punya mertua Sayur asemnya mantep banget guys Ser asem itu menurut aku Dia ini ya Dominan lebih kemanis Betul Rasanya lebih kepedes-pedes sedikit doang Kalau begini caranya kita menyimpulkan definisi Endang-surendang Tekendang-kendang Nendang Endol-surendol Tekendok-endol Nguna Bikin lapar Approve Yuk Makan lagi yuk Kancos Dimulai nasi yang kedua ya Betul Nah sekarang Kita cobain ayam goreng mewar Ayam goreng serundeng ya Ayam goreng serundeng Nih serundengnya tuh Lihat guys Aduh Pakai tempe kali ya Amat tahu-tahunya Aku mau tahu boleh Nih lihat guys Aku udah langsung mau makan ayamnya Sama si serundengnya Lihat nih Lihat Yuk Bismillah ayamnya ya Enak war Belum masuk Endol Gak perlu ada yang diragukan lagi ya Ayamnya buat aku tuh Buri dan ada asinnya berlebih Mungkin karena nanti makannya pakai nasi Jadi Lihat 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 tahun gape Yang asin tuh cuma sininya doang Si bumbu serundengnya Dia kiwir-kiwir ke nasi coba Renah Ini ayam goreng Bismillah 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 So So Fit When you turn around When you see me close up Ini menor begini ya Pakai nasi Takikan serundengnya guys Bismillah 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 Ayam surundengnya juga meresap banget bumbunya, to the bone ga sih? Sambal terasinya enak banget, dan dia pas sekali dengan ayam gorengnya Antaman guys, surundengnya, gurih, dan manis-manisnya gitu aku suka Gurih lem, kalo kata aku ya Tandanya apa? Depi Nese? A-PRO! Guys, kalo kalian mau tau alamat dan menu apa yang Cinggita makan hari ini Jangan lupa di follow Instagram Bikin Lover at Bikin Lover TransTV Kalian juga bisa loh guys, merekomendasiin menu-menu apa aja yang harus kita cicipin Langsung di follow sekarang ya